Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Di antara ajaran, adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita, kau muslimin Adalah untuk menampakkan senyuman ketika kita berjumpa dengan saudara kita lainnya Menampakkan senyuman kita di hadapan teman kita, rekan kita Dan saudara-saudara kita, kau muslimin lainnya Dan yang amat disayangkan adalah banyak di antara kita Di antara kaum muslimin yang melupakan adab yang satu ini Atau bahkan meramehkannya Padahal Rasulullah SAW di dalam sebuah disayang sahih, dua kelapa muslim Beliau pernah bersabda La tahkiranna minal ma'rufi syai'an Walau antalqa akhaka bi wajhin talq Janganlah engkau pernah meramehkan sedikitpun dari amalan-amalan kebajikan Walau itu hanya dengan menjumpai menemui saudaramu dengan wajah yang ceria Dengan senyuman di wajah kita Maka di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW Memperingatkan kita sekalian agar jangan pernah meramehkan senyuman Meskipun itu adalah sesuatu yang ringan Karena apa? Karena senyuman adalah dapat menghasilkan pahala bagi pelakunya Senyuman kita akan mendatangkan pahala bagi diri kita Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda Senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah Dan senyuman yang tulus Senyuman yang ikhlas karena Allah Senyuman dari hati yang penuh kecintaan yang bersih dari permusuhan Merupakan suatu hal yang besar Bukanlah sesuatu yang ringan Oleh karena itu Al-Imam Mujahid Beliau, Rahimahullah, pernah mengatakan Apabila seseorang berdumpa dengan temannya, saudaranya, yang lainnya Kemudian dia menampakkan senyuman Menampakkan keceriaan di wajahnya Maka akan gugurlah dosa-dosa dari keduanya Sebagaimana dosa-dosa atau sebagaimana daun-daun Dihempaskan oleh angin dari pepohonan Kemudian ada yang berkomentar Ini adalah perbuatan yang ringan Kok bisa berfadilah sebesar itu Maka Al-Imam Mujahid menjelaskan Seandainya saja Engkau menginfakkan semua apa yang ada di bumi ini Semua harta, semua apa yang kita miliki dari dunia ini Maka tidak mungkin kita bisa menyatukan Saling membuat cinta diantara hati-hati manusia Maka senyuman yang datang dari cinta Dari hati yang penuh keikhlasan kepada Allah SWT Bukanlah perkara yang ringan Bahkan ini adalah sebuah amalan Yang paling dicintai oleh Allah SWT Karena apa? Karena senyuman bisa menghasilkan kegembiraan di hati saudara kita Rasulullah SAW pernah bersabda Sebuah amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu Maka marilah Janganlah kita sekali-kali meramehkan senyuman kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh